So for Society, sebentar lagi agar dimulai. Berikut wawancara eksklusif ikran dengan salah satu subject matter expertise-nya, yaitu Mbak Sekar Utami Setia Studi selaku dosen di FEB UGM. Nah kalau dilihat dari data quarter ke quarter, memang sudah sekitar 3 quarter ini kita pertumbuhannya negatif. Berarti lebih rendah daripada quarter yang lalu. Tapi sebenarnya untuk menuju ke resesi itu, kita harus melihat data yang year on year. Kalau data year on year, berarti kita masih harus melihat apakah quarter depan itu kita pertumbuhannya negatif lagi. Apakah terjadi kontraksi lagi. Kalau dari pemerintah, dari Bank Indonesia, sebenarnya masih ada optimisme untuk kita bisa tumbuh, walaupun tidak jauh dari 0%, sekitar 0,5%. Tapi itu juga karena kita menghadapi wabah COVID-19, itu semua tergantung dari bagaimana penyebaran outbreak ini dalam 3 bulan ke depan. Kalau kita lihat, sebenarnya Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kontraksinya enggak terlalu parah ya. Kalau dibandingkan misalnya Singapura, kemarin year on year itu sampai minus 12. Filipina itu sekarang sudah keluar juga datanya, minusnya lebih dari 15% kalau enggak salah. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, we're not actually that bad. Tapi itu juga karena intervensi lockdown di negara-negara tersebut lebih ketat daripada di Indonesia. Jadi memang kontraksi itu go hand-in-hand dengan bagaimana ketatnya lockdown di negara itu. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, misalnya ke sektor keuangan, takutannya memang kemudian kalau banyak perusahaan-perusahaan itu yang gagal bayar, atau misalnya konsumen yang gagal bayar, misalnya kredit mobil, terus kemudian dia kehilangan pekerjaan, maka itu akan berimbas juga ke sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat transmisi mekanismenya itu, jadi satu sektor itu akan berimbas ke sektor lain. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Sebenarnya kemarin dengan Perpu, yang berapa bulan lalu sudah dikeluarkan itu stimulusnya cukup bagus. Terus kalau dilihat, nggak ada stimulus buat masyarakat kurang mampu, misalnya dengan WLT, misalnya persempatan PKH, atau misalnya juga kalau kita kemarin melihat dari sisi UMKM ada pelonggaran kredit, misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat data penyerapan anggaran pemerintah, itu masih rendah banget. Jadi kayak programnya ada, tapi nggak agresif gitu. Jadi mungkin kalau kita melihat dari intervensi pemerintah, memang harus lebih agresif di kuartal berikutnya. Kalau kita melihat GDP itu kan, pembentuknya ada banyak ya. GDP itu ada dari sisi produksi, ada dari pengeluaran. Nah, di situ ada consumption, ada investment, ada government consumption, dan ada export-import. Nah, yang untuk government consumption ini masih rendah sebenarnya, masih bisa di-push lagi. Kalau kemudian pencairan anggaran pemerintah itu lebih cepat. Nah, intervensi lain sebenarnya kalau kita melihat yang agak jangka panjang ya, karena kalau misalnya ini krisisnya berkepanjangan, karena COVID outbreak itu kemudian tidak teratasi dari sisi epidemiologi, maka semakin lama kita berada dalam zona negatif kontraksi itu, maka nanti akan semakin susah juga pemerintah untuk penerimaannya juga pasti berkurang dari pajak. Jadi, itu nanti kayak ada snowballing efek. Nah, kalau udah begitu, nanti kemudian sektor keuangannya juga masih terimbas. Sekarang masih nggak kelihatan gitu kan, karena misalnya ada program restrukturisasi, all things that would help the borrowers in the short term gitu. Tapi nanti kalau kemudian dia, misalnya kalau kita punya usaha, kemudian udah satu tahun kita nggak, misalnya profitnya negatif atau profitnya nggak terlalu banyak, maka kan kemudian lama-kelamaan kita nggak akan bisa membayar hutang. Tapi itu kan terjadi setelah misalnya 12 bulan, 18 bulan, setelah sudah tidak ada lagi program restrukturisasi hutang. Jadi efeknya sebenarnya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Cuma memang pemerintah harus lebih agresif. Kontribusinya kan besar banget ya, karena tiga bulan yang lalu, empat bulan yang lalu, siapa yang nyangka kita akan ada di kondisi sesuai? No one ever thought about that. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. So it's always a problem. Nah, kalau kita mau melihat macroeconomic modeling, itu sebenarnya perkembangannya juga cukup besar. Jadi yang bisa dilakukan adalah gini, kalau misalnya kita punya data, kita bisa main-main econometrics, right? Tapi kalau kita tidak punya data, maka yang harus dilakukan adalah coming up with the model of Indonesian economy. Dan itu memang agak sedikit rigorous ya, kalau dibandingkan kalau kita menggunakan econometrics. Karena tantangannya adalah mungkin datanya nggak ada. pun kita kalau melihat COVID itu baru terjadi quarter 2 2020 kan. Maka kalau kemudian kita mau misalnya menggunakan data, itu agak sedikit susah, karena it's basically, it's a rare event. Events yang itu kejadiannya itu, sebenarnya probability-nya itu kecil sekali, karena belum pernah terjadi. Kalau melihat negara-negara lain itu, kontraksi sebesar itu terjadi misalnya saat Great Depression. Misalnya kontraksi sebesar itu terjadinya 30 tahun, 40 tahun yang lalu. So, it's going to be a challenge in itself. Apalagi kalau teman-teman nanti yang mungkin di Soulful Society mungkin bisa memberikan ide-ide misalnya, bisa nggak sih kita mengukur dampak COVID ini tanpa menggunakan data-data resmi dari BPS misalnya. Data resmi dari BPS kan mungkin itu tidak, availability-nya nggak terlalu banyak. Tapi mungkin bisa dilihat dari sisi rumah tangga misalnya, atau dari sisi penjualan di sektor jasa, atau penjualan di sektor jasa. Itu sebenarnya datanya bisa dari mana saja. Kalau kita ngomongin big data, we don't really have to rely on BPS lagi. Kita misalnya menggunakan data dari sosial media, yang jelas memang perlu ingenuity ya, in terms of like bagaimana kita bisa resourceful, menggunakan berbagai macam sumber data yang kemudian bisa digunakan untuk menganalisis misalnya efek dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Some sort of different sectors yang kita bisa pelajari juga. Kalau kamu ngomongin mikroekonomi, itu berarti kita melihat perilaku individu atau perilaku perusahaan. Jadi nanti yang kita cari adalah data perilaku individu dan perilaku perusahaan. Misalnya dari SUSENAS, survei BPS, atau misalnya SAKRNAS, SAKRNAS itu survei ketenaga kerjaan. Atau juga ada data IFLS namanya. Itu data survei, udah ada beberapa gelombang gitu ya, dan yang ditanyakan itu banyak banget. Jadi kalau kamu lihat formnya itu, kalau orang jauh ngomong terek-terek, dan itu mahal ya. dan itu basis data household yang paling lengkap ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya kita asumsikan aja, ini sebenarnya udah ada bantuan dari pemerintah, tapi kecil banget gitu ya. Gimana sih? What if? Bantuan itu misalnya diperbanyak. Apakah kemudian kita tetap minus 5%? Apakah kemudian kalau di kuartal 2 itu bantuannya bisa diperbanyak? Ternyata kita, komprasinya cuma 1% misalnya gitu. Dan kemudian intervensi apa yang paling baik? Apakah bantuan ke UMKM? Apakah BLT? Apakah misalnya, kalau di negara lain ada namanya unemployment insurance? Let's join Solver Society as a program server.